Anda menyaksikan News Update bersama saya, Pramadika Samudera. Gubernur DKI Jakarta, Abbasuki Cahayapurnama atau AHOK akan melanjutkan komunikasi intensif dengan PDIP terkait keinginannya untuk mengganteng Jarod Syaiful Hidayat sebagai wakilnya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta mendatang. AHOK mengatakan keputusan ini sepenuhnya berada di tangan PDIP. Saat ini, PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai politik yang bisa mengusung calon gubernurnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. AHOK menambahkan sejauh ini PDIP berencana mengusung calon gubernurnya sendiri. AHOK menginginkan kelompok pendukung AHOK yang lebih kenal dengan teman AHOK mulai berkomunikasi dengan PDIP terkait keinginannya untuk menjadikan Jarod sebagai pasangannya dalam pemilihan Gubernur tahun 2017 mendatang. PDIP sudah oke, tapi pasangannya PDIP merasa mereka mau mengusung. Karena dia mampu, tidak mau mendukung teman AHOK. Sedangkan teman AHOK adalah orang-orang yang dalam hatinya khawatir saya tidak bisa nyala. Nah, sekarang mereka juga tidak percaya partai pasti menyalankan saya. yang namanya independennya masih satu bulan di muka menyerahkan. Nah, kalau mereka tidak menyerahkan dulu, kalau dia menyerahkan berarti bukan partai lagi yang musuh. Nah, kalau seperti itu kita tidak tahu PDIP putusannya apa. Itu saja masalahnya. Tapi kalau mereka tidak mau mendaftar satu bulan, mereka juga khawatir kalau ternyata nanti kita ke partai gimana. Tidak mungkin lagi untuk mendaftar loh. Nah, itu yang kita masih selesaikan. Saya serahkan itu PDIP dan teman AHOK saya kira akan komunikasi.